yo halo everybody assalamualaikum balik lagi saya mencami di snowrunner the series by the way karena masih pembukaan ya gue minta maaf jika ada suara-suara berisik karena sedang ada renovasi ruangan yang nantinya akan menjadi tempat tinggal suatu makhluk hidup so gue minta kesabaran kalian ya kalau misalkan ada yang berpisikan karena konstruksi and by the way sekarang gue lagi on the way ke airdrome apa kalau nggak salah namanya airdrome ya jadi ini misi kontrak terakhir yang bukan logging karena gue nggak pernah suka logging by the way gua kalau nggak salah di episode sebelumnya juga gua masih tahu kalian enggak sih kalau misalkan namanya tuh Supreme Supreme ya yang sempat ngetrend zaman dulu Supreme tuh sebenarnya kontraktor kalau kalian tahu kontraktor minyak dan gas dan misinya ialah kita mendeliver everything here versus cargo blablabla blablabla dan mengharuskan kita untuk eh oke mengharuskan kita untuk apa namanya eh berkeliling dunia untuk menyelesaikan misi ini jadi ini akan menjadi episode yang panjang by the way semoga dapat menghibur juga dan juga semoga perjalanannya kali ini lancar-lancar saja gua menggunakan step gua mempercayakan pekerjaan ini pada step 30e supaya kita bisa menyelesaikan misi-misi kontrak di Alaska dan kita bisa move on ke Russia yaitu Kola Peninsula Kola Peninsula gua tidak sabar untuk move on ayo dong Hai jadi banyak yang harus kita lakukan yang harus kita deliver dan itu eh dan itu apa ya namanya ini kenapa gua kagak bisa jalan ah dan itu dapat membuat kita semakin lelah hahaha enggak pasti lelah sih pasti lelah soalnya ya lu gak akan gimana ya kita harus ngambil di Northport ia di Pedro B ia eh Pedro B enggak ada deh di Mountain River ia di White Valley sini maksudnya Iya juga kayak ya udah kita harus expect perjalanan ini bakal menjadi perjalanan yang panjang dan juga panjang dan berat by the way sekarang kita ada di White Valley dengan membawa oversize cargo gua menggunakan step 30e seddle low membawa flat semi trailer sekarang kita menuju ke Mountain River tujuan utama dulu atau kedua yang paling jauh dulu yaitu warehouse kalau nggak salah kita ke warehouse dulu nanti setelah kita ambil lagi oversize cargo untuk ke factory ya more or less harusnya worth it sini perjalanan dan kalau kalian tahu uangnya tuh besar sekali tadi kalian bisa lihat di misi di awal-awal oke so let's tracking eh dan Aduh ini gua masih menggunakan apa namanya gua masih menggunakan flat semi trailer dari yang episode sebelum-sebelumnya harusnya gua ganti ke sideboard bed jadi ada pinggir-pinggir beda itu loh jadi si siapa si eh oversize cargo nya itu nggak gampang jatuh guys saya ini pakai flatbed ini gampang banget jatuh dah so hope you enjoy the video my friend kita masih masih jauh juga dan mungkin ini bakal jadi misi terakhir kita di alaska kali ya bisa jadi sih cuma di Pedro B itu seinget gua masih banyak masih banyak misi-misi yang apa ya kecil-kecil gitu loh bukan kontrak gitu yang banyak misi-misi kecil kalau nggak salah ya seinget gua mungkin kita bisa ngerjain itu di kemudian hari atau gua ngerjain off-camp atau gimana tapi kalau kalian pengen tahu tentang tas-tas itu juga komen aja ya soalnya kalau kalian nggak minta ntar gua masukin ke ini eh gua nggak masukin ke YouTube jadi gua ngerjainnya off-camp gitu maksudnya understand ya understand guys thank you hu hu kita sudah sampai di Mount River eh jadi gua pengen ke yang jauh dulu ke warehouse jadi mungkin kita bisa lewat jalan utama terus dan itu sepertinya agak mantap but that's okay let's go let's go berarti setelah ini kita harus ke airdrome lagi by the way kita harus ke airdrome lagi eh lalu waduh pelan-pelan bos lalu kita ambil oversize cargo untuk kita deliver ke factory yang ada di mountain river understandable understandable sebenarnya ini eh tasknya itu lebih ke eh ini gak sih setuju gak sih kalau misalkan ini test stamina ya kayak kita nge-deliver berkilo-kilometer berkali-kali tempat-tempat yang berbeda ini kayaknya test stamina gak sih lebih ke test stamina kayaknya daripada kesabaran kesabaran juga bener sih tapi jalanannya kan gak ini ya jalanannya gak nyusahin sebenernya makanya gua bilang test stamina tuh karena jalanannya enak terus jangan utama terus setuju test stamina ini fix ayo kita harus tetap berhati-hati karena si oversize cargo ini juga mudah terjungkal jalanannya licin dibantu dengan eh cargo yang mudah terjungkal jadi kita harus eh stagnant stasioner pergerakannya itu jangan sampai dia terbalik apalagi terbalik kesana tuh oh my god wuuu susah banget pasti ngambil ya nah pasti gua gak ngambil lagi gua balik lagi ke wine valley buat ngambil yang mau gua ngambil di jurang yep kita lewat jalan tebus karena disitu udah bisa kita isi pelang pelang di tour dan juga kita harus memikirkan tentang fuel ya by the way karena eee mungkin nanti di pedro bay kita gak punya fuel berarti kita harus pintar-pintar ngatur fuel kita oke seingat gua ini jalanan ke warehouse nya mana or not oh no salah guys kita salah guys yaudah kita ke factory dulu kalo gitu shoot kita salah dong yaudah kita factory dulu lalu habis itu kita ke mana kesana kesana hehehe sana mana sana sana taraaa oversize cargo oke berarti sisa warehouse itu jadi kita akan balik lagi ke mana ke white valley untuk mengambil oversize cargo lagi tapi tapi untuk membuatnya lebih mudah ini gua oh ini gua jual dulu i'll be right back guys gua udah sampai lagi di dimana di white valley eee mana ya nah ini loh mas ini yang pengen kita beli nah kalo ini masih sedikit agak aman lah karena dia ada pinggir pinggirannya itu kan lalu apalagi ya yang pengen oh ini apa misinya itu yang kedua eh salah masih supreme concrete slab itu ada di mountain river semen ada disini jadi ini kita harus ke pedro bay berarti gua rasa kita ambil oversize cargo dulu terus kita ambil semen setuju 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 oke daripada kita bolak balik kan itu aja ya enggak setuju dong setuju lah yuk apa pake itu aja ya semennya tapi maksudnya biar sekalian sih tadi yaudahlah kita lihat aja mana yang terbaik oke sekarang gua ngambil oversize cargo dulu wow ayo dong bisa dong kita ambil oversize cargo dulu ke air drum apa ya lah namanya air drum wow mantep amat bos come on malah gua matiin AWD ini ini G1 lho ayo dong gak lucu nih jadi kita oversize cargo lalu semen jangan lupa jangan lupa semen 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 sama concrete slab concrete slab itu ada di mountain river kalau gak salah paham itu paham dan perjalanan panjang lagi zasize cargo thank you sekarang kita kita ambil semen kita ambil semen nah ini gilaan kayak gini aww3nya dinyalain dong kocok tadi kita ambil save, waduh ini jalan jauh banget ya berarti gila ya gue gak kebayang ya kalau misalkan jadi driver beneran ini bener-bener dah mantep banget ini game the best, the best, the best in the world simulasi, soalnya kalau misalkan gue main simulator ya itu kayak gameplaynya beda loh oh no 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 kalau simulator tuh kayak gameplaynya beda dia lebih ke apa ya lebih kerealita gitu loh ya ini juga sama sih realita cuma paham gak sih maksudnya paham lah ya maksudnya ya Gue harus pintar-pintar mainin giginya Kalau enggak dia kekencangan Kalau enggak terjungkal Kayak kagak ada pilihan banget buat gue Ayo kita putar balik Kita putar balik Mantap jiwa Mantap jiwa Oke Gaspol Tetap kita harus menjaga konsistensi kita Dalam membawa Truck step ini Karena kalau dia lepas kendali bisa brutal Kita menuju warehouse untuk mengambil semen Ya sepertinya tidak bisa nge-rem guys Dan kita tidak bisa belok Gue sengaja enggak belok ya Karena kalau belok pasti dia terjungkal Si oversize cargo Jadi memang gue harus pintar-pintar juga buat taktiknya Sebenarnya driver-driver truck itu pintar-pintar loh guys Apalagi yang bawa container atau enggak yang ini-ini ya Yang bawa massive load Kayak bawa Apa sih Itu yang gede banget Yang buat pembangkit Trafo Trafo berapa ratus ton itu Itu dia harus jago-jago Terus ambil ancang-ancangnya Pakai gigi berapa Gigi berapa Hemat enggaknya Wah Anteplah pokoknya Medannya kayak gimana Ada taktik-taktiknya sendiri mereka Kita lewat sini Lewat sini atau lurus tadi ya Yaudah lah Kita udah belok Take it easy Take it easy Aha Good Apakah nanti kita lewat sini lagi Kalau mau nyari aman sih Benar lewat sini Sebelumnya Oke Kita ngambil semen Aduh Itu yang naruh trailer Disitu siapa lagi Semen Aha Wah Full Sekarang kita gimana Ininya nih Deternya nih Ada si kocak Eh kocak Permisi kocak Kita budu-budu terbalik ini Misi ya Aduh Nyusahkan saja Si ya T Oke Sekarang kita Ke warehouse Di Mountain River So Kita harus Bagaimana ini Menyikapi Perjalanan ini Fuh Kita sepertinya Aduh Pengen nekat sih Nekat aja lah Yuk Nekat Nekat Kita pakai low Untuk jaga-jaga Nah sekarang Kita full load Semoga saja Tidak terjungkal Atau seperti Apapun Permasalahannya Tidak terjadi Ketika kita jalan Disini Setuju Kita harus baik-baik Jangan pakai H Jangan pakai Apa High High gear Ini bagaimana Kita gak bisa belok Nah gitu Ganteng kan Kalau belok Ya bener Dung Eh gila Si horror Ini sebenarnya Nyari Apa ya Nyari tantangan Baat Siga 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 Tantangan Baat Ini Injeknya Batunya Bos Tapi Jangan Miring Miring Ya Oh my god Nah ini Ini bagian Dagnar Duxer Disini Apakah kita Akan Miring Atau Tidak Let's find out Langsung Saja Kita Tidak bisa Belok Sepertinya Ma Friend Kita Tidak bisa Belok Oke Let's Try again Uh Uh Bisa Mantap Kita harus Luruskan Supaya Tidak Terjadi Uh Bisa Naik Dung Uh Gas Terus Gas Pol Kita luruskan Supaya Tidak Terjadi Flip Over Kita Bantuan Pun Ayo Mantap Wah The best The best Kita harus Pake low Low Ayo Bisa Bisa Di vlog Sebenernya Membantu Sekali Guys Kalau kalian Ingin Tahu Di vlog Sangat Membantu Ini Nyangkut Oke Sebenernya Nyangkut Jadi Nyangkut Dia Jungkat Jungkit Woh Kita Tinggal Turun Ini Gimana Tolong Mohon Maaf Ayo Bisa Dong Please Bisa Disini Juga Dalem Lagi Lumpur Bocek Gimana Nih Ya Pilo Kanan Bisa Uh 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 Mantap Kita langsung Puter Balik Kita Kita Minta Bantuan Dia Ha Gak Gitu Maksudnya Si Tetap Payal Baga Nyampe Dong Payal Ayo Kita Sudah Mencapai Jalan Ini Gak Sedikit Lagi Kita Mencapai Mountain River Uh Mantep Highway Highway Drive Matikan Pake High Karena Kita Menuju Tanjakan Kalau Kita Pake Auto Akan Mati Amat Sampai Dari Musi Moana River Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati gue bangga selamat tanpa ada masalah stage complete sekarang kita kudu bawa ke pedrobe banyak amat gak salah nih cu oke dia kan 5 slot jadi oh disini ada semen kocak wah oke dan butuh metal beam 1 oke berarti kita ke factory dulu bisa kali ya kita ke factory dulu ya setuju setuju kita bisa lewat ke factory gak pake ginian bisa lah ya harus bisa lah ya kita coba kita coba pasti bisa pasti bisa positive thinking terus nah kita ke factory itu lewat sini guys oh no 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 tabrakin mulu mesin ya kasihan amat nah ini kita lewat sini guys tara bismillahirrohmanirrohim panjangan gak nih eh nabrak lagi dong bismillahirrohmanirrohim kalau turun berani gua kalau nanjak agak berani gua nah bisa nih kayaknya bisa ah no no ah bisa set lurus dulu dikit belok ah bisa dong my god that's good that's nice that's good that's nice ayo kita langsung grab metal beams metal beams ah belum sampe aha oke jadi kita bisa ke factory stock loading sama warehouse loading kita buka mapnya ntar kalau udah masuk petro B ya setuju 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 oke guys ini lancar sekali guys perjalanan kita kali ini wah tidak menyangka gua kita perlu bawa dia gak perlu kali ya harus ya yaudahlah udah lewat oh kita bawa yang kecil aja ntar kita bawa yang kecil aja masih ada gak ya isinya bro lu masih ada isinya gak bro coba review oh masih ada banyak ayo dah lu ikut dah ayo lu ikut dah kalau gitu eh gimana caranya tarat tapi dia ini gak ya dia nyambung sama kita gak ya ntar pas kita pindah map oke let's see let's go to Petro Bay let's go to Petro Bay semoga tidak terjadi apa-apa kita bawa trailer minyak ya inget ya jangan lupa itu kecil ah uh untung gak rusak yah kedengeran gak tadi suaranya oke putus dah ah oh ada weh ikutan dong guys ada 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 nih nih siing yoi eh bukan sono oh no 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 ah yuk sini yeee mantep juga nih game oke kita sudah sampai Petro Bay kita lihat dulu tujuannya itu mana what is it metal beam dong atau gitu kita ambil tadi jadi ada tiga sini sana sana stock loading tuh apa concrete slab semen oke berarti kita ambil yang sejalan kita lewat sini lewat kanan lalu lewat lurus aja lalu kita kesini oke factory lalu kita kesini lalu kita kesini kita ke warehouse loading gosh that's a good plan jadiin siang kali ya malem sebenernya seru-seru aja sih cuma males aja hehehe hehehe jangan selip bos horror juga tiba-tiba nyamping aduh miring lagi eh ngesot ngesot kita taruh di pertigaan aja ya bensinnya supaya ada jaga-jaga mantap mantap the best wuuhu order master supreme nah kita taruh disini aja hey you mother fuck waduh lu ngapa bos aman nah lu situ aja dah eh kita salah kita salah hehehe 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 kita salah wui salah wui aduh itu trailer sehat halo hehehe heo udahlah jangan dihiraukan mending kita fokus sama misi kita saja sudah off-road kita aktifkan all wheel drive of course hi oke good waduh tebal nih bos sepertinya bos can we pass this yeah of course we can wooo terabas lumpur eh lumpur apa itu namanya ee salju ada lagi terabas uuuu 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 gini gini nih yang salah emang brutal banget truknya hmmm kita belum bisa ganti ke high dulu ya ini ada bekas roda kita by the way kita pakai low aja kalau gitu come on come on kills beracu atau gitu kayak lu jangan kehilangan kendali capung ayah ayah kembali ke high apakah kembali ke high high boom bakuat oke auto ha ha gigi 2 oke high boom kalau udah gigi 2 udah semangat langsung dia weee lompat lompat sana sini bos kan udah dibilang jangan ngadi ngadi yoms yoms mantap jiwa berarti habis ini kita butuh concrete slab lagi sama semen lagi satu oke oke ini kita masih lurus kah lurus waduh ushing udah lembat bos loh iklong ushing gua lupa sama jalanan beginian tolong sumpah udah lembat ini gak salah nih cu supreme supreme ah mau bikin kita ngejalanin kayak ginian aja sekarang kita gak jalan dong what the hell what hell live yeee emang tiang listrik paling the best listrik apa telepon kagak paham pokoknya itu dah wii mantap mantap auto keluarkan dia dari lumpur oke eee ah aspal ah i miss you aspal hai gak kuat oke huh should be easy guys should be easy masuk aspal all wheel drive mati car oke mantap mantu detap ah disitu masih ada hammer belum gua kerjain biarin gua gak butuh hammer lagi bagian itu gua gak dapet gratisan juga ini ini apa ya ini factory kah oke ini factory dah oke kita sampe di factory guys yoo disini kita bisa ngambil metal beam caro manajemen caro manajemen oh warbell apa itu warbell oke aduh pusing wui kameranya wui sekarang kita tinggal ke metal beam eh tinggal ke metal beam tinggal ke warehouse loading yang ada disana sana sana-sana eh bener kan awasnya salah hmm warehouse loading aha betul-betul-betul oke let's go tanpa ragu-ragu kita gaspol what the head lapar lagi cu gua gak ngebutan apa ya astagfirullahaladzim oh ini warehouse guys kita bisa ha ya gua pengen ngambil itu ngambil barang cu nih tuh concrete block concrete block doang jah ilah coba-coba iya iya dia mau misi oke jadi tinggal concrete slab sama semen berarti kita harus balik lagi ke mountain river dong fuh 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 kita harus balik lagi ke mountain river guys ayo guys bisa guys ah yah elah nyangkut dong salju oke let's go back not a problem not a problem tadaaa kita sudah sampai lagi di warehouse untuk mengambil concrete slab dan semen tadi gua sempet salah jalan ga hidup oke kita berhenti sejenak disini kita cek apakah misi berikutnya concrete slab 2 white valley gargokontainer shoot up mother father concrete slab oke concrete slab 2 berarti ntar kita ada kemungkinan kita kesini lagi so that's it guys that's it that's it understand 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 so kita gak perlu repot-repot untuk bawa nge bawa concrete slab sekarang karena kita nanti juga lewat mountain river lagi by the way jadi sekarang mending kita selesain yang ada di pedro bay dulu lalu kita bisa lanjut ke stage terakhir alias tahap terakhir yang ada di white valley white valley white valley white valley let's go oh oh shoot kita sepertinya harus ngisi bensin di pedro bay that's okay no dan issue eh tapi pedro bay lewat mana itu ya jalanannya brutal lupa oh gue tau lewat mana oke just continue weh silau bos mantap ha high gear twing 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 ini berarti delivery terakhir kita di pedro bay untuk supreme supreme supremacy oke white supremacy karena ini alaska jadinya white ya gue gak ada rasisme atau apapun oke just trust me guys trust me gue ganti ke siang lagi ya kagak enak oke let's go jalanan miring gak takut gue slip slip normal eh parah pati tuh slipnya bos woy balik lagi ke jalan tengah oke good good jangan lupa isi benson karena kita selalu lupa isi benson karena kita selalu lupa isi benson enggak sih bukan kita gua gua lupa isi benson mulu taraaa hai haiya haiya kenapa kita harus ngambil sisi kirinya dia refuel aha thank you my brother brother from another mother hehehe enggak dia buat scout dia bukan buat truk jadi bukan berada eh eh jangan lewat situ dong cu jangan nyusahin diri sendiri apa eh gue yang bikin susah ya kadang dia di luar kontrol nih males banget gua come on tembus langsung aduh tembus dong bisa dong ah gitu dong good boy good boy eh eh uh 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 itu jurang pak bos jangan kehilangan kontrol apa masih jauh nih perjalanan ini baru stage 2 misi 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 kenapa kalian tebal sekali kayaknya perasaan tadi udah gua lewatin ngapa tebendung lagi tebendung bendung up hai kuat enggak kuat oke good ganti 2 hai hai ayo dong nah nah enggak kuat bos g2 aha hai oke kalau gigi 1 itu harus di ancang-ancang terakhir itu baru kuat high gear tapi enggak pas tanjakan atau pas lumpur juga ya itu not recommended guys not recommended nah kita lewat sini saja kita lewat sini saja kita lewat sini saja semoga bisa wuuu tanpa rem gaspol missis mikum wuuu what the hell is going on wuuu the best oh enggak kuat ya kok gua masih high ya the best kayak gini mah kecepil buat truck rusia ini mah yuk batu alaa easy peasy lemon squeezy sah yoooms are you okay back there oke mantu velok kiri langsung gas pol high boom enggak kuat oke sepertinya gara-gara batu guys oh iya batu kelebat the batu but that's okay we can handle missi 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 pas-pasan sekali ya hehehe soalnya kalo lewat yang dari sana tuh dari depan kita tuh jalanan depan kita itu gak normal guys apa miring bikin miring gua kagak mau tejungkal karena ini jauh dari mana-mana pedro bay wooo stage complete kompletos kompletos cargo container kontainer concrete slab dan cargo kontainer cargo kontainer tuh kan kita bisa ngambil di addroom gak sih apa enggak cargo kontainer ya bukan oversize cargo berarti butuh dua slot dua slot empat slot oke concrete slab juga dua slot dua slot jadi empat slot nice kita berarti masih berkutak dengan dia si siapa si flatbed wuuu wuuu ooo nooo masih kita gak bisa naik disini sih naik banget disini dong aa berarti factory concrete slab dua apa what the hell is wrong with this rocks oke balik lagi ke mana eee aduh namanya apa sih mountain river ambil concrete slab dua penudahan cargo container kagak ngambil di white valley itu jauh banget sumpah jauh banget jauh hai boom good boy welcome to mountain river yeee kita sampai dengan selamat kita lewat jalan utama mulu jadi santuy bat santuy bat santuy kita ambil eh tolong bentar bentar kan kita mau ke white valley nih ya kan shoot sengaja banget tuh oke wow warehouse kita bisa ngambil gak warehouse disini concrete block sengaja banget dong kita gak punya concrete slab wah kacau sih nih ini ini konspirasi nih wah 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 oke gua terima tantangannya oke ada loh harusnya di white valley tuh tapi karena misi ini jadi di setting gak ada dong wah the best the best the best best woooo huhu hu hu santai santai bos santai bos santai bos susah juga nih gua ngeliatnya nih banyak pohon pohon kira kira kalo udah selesai misi ini kita gimana ya guys ya masih lanjutin di alaska ke Ngerjain yang kecil-kecil ke Misi kecil-kecil bukan yang kontrak Atau gimana ya Kita harus membuat keputusan Ataukah kita langsung ke Kola Penun Sula Rasya Kita butuh dua Apakah begitu saja Atau kita ngerjain Atau kita Masih ngerjain misi kecil-kecil Disini Kalian bosen disini gak Bosen Oke gue juga bosen Kalau gitu Si bensin Si bensin dimana ya Jalan utama doang Oke dah Jalan utama Jalan utama It is Yo Let's go Terima kasih telah menonton 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 Untung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih please please banget please gampang oleng nih kalau bawa container cu please 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 kita lagi nggak main-main disini kita lagi main game ya kita nggak main-main tapi kita main game eh ya hai hai selamat menikmati maksudnya kek yang itu dulu yang trailer dulu biar trailernya bisa gue copot malah yang truck dulu yaudah lah ayo kita ke addroom addroom, addroom pak ini gue takut si trailernya ini dah apa ngesot kalau ngesot kejungkal udah wassalam kita iya iya kameranya mau nyapa cu wooo wooo pelan 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 bos pelan pelan kita kosong ya gue lupa kita kosong jadinya kita keenakan sumpah auto lagi hehehe tetap addroom addroom itu yang ada pesawatnya wop 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 kita terdorong sepertinya oleh cargo sendiri sungguh ironi hey please my friend disitu kenapa jalanannya enggak mendel ke dalem horror juga ayo 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 dikit lagi nih gak usah pake tebolak-bolak apa duit duit inget duit kita tembuskan wooo cargo nya kan mulai bermain-main kita tembuskan saja kesini boom yoms jalan tembus langsung potong iya iya ayo tarik nguk yuk oke nice ha boom tarik nah ngono lho mas atap uuu yeee 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 haa ke 28 duit haa oke guys kita cek apakah ha logging ya kan logging 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 yeee kita bisa lanjut kalian kepo kan kolah peninsula lekkov di russia tara 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 ada tiga wuuu mantap-mantap ada tiga apa ini namanya watchtower yes kita move on guys kolah expedition kolski administration oke dua kontrak oke guys thanks for watching jangan lupa subscribe dan like semoga kalian terhibur dengan videonya and see you in the next snow runner episode assalamualaikum yo kabar